Pilih Pes sekarang ini seperti apa? Melihatnya? Iya persaingannya gak terlalu ketat ya Cuman aku milihnya tetap Pak Prabowo Dari dulu sampai sekarang Tetap Bapak Gemoy Alasannya apa mungkin dari dulu sampai sekarang Tetap milih Bapak Gemoy ini? Karena yang pertama dia tuh orangnya tegas Berwibawa Terus orangnya juga Dia memang berjuang untuk negara Indonesia Alasannya Karena yang aku lihat ya Perjuangan dia tuh untuk Indonesia tuh Bener-bener semangat banget Itu yang aku lihat dari sisi Pak Prabowo Nah ketika dipasangkan dengan Gibran Seperti apa mungkin Pak Prabowo maju dengan Gibran nih? Apalagi dia dipasangin dengan Gibran itu Termasuk cocok banget gitu Di kaum milenial Gibrannya dapet Di kaum yang bapak-bapaknya Pak Prabowo itu Jiwanya itu jiwa sosialnya tinggi Gibran juga begitu Jiwa sosialnya juga tinggi Oke apa kelebihan pasangan Prabowo Gibran dibanding dua pasangan lainnya? Kelebihannya Kalau Pak Prabowo kan udah dua kali kalah ya Jadi Banyak yang mendukung untuk tahun ini tuh Kemenangan Pak Prabowo Kelebihannya tuh Apa ya di sisi Apa sih kelebihan? Karena dia berpengalaman Iya berpengalaman di bidang politik gitu Iya berpengalaman di bidang politik gitu Sama lagi dia jadi seorang menteri Sama lagi dia jadi seorang menteri juga kan Kalau Mei sendiri melihat sosok Gibran Maksudnya kan digadang-gadang dia ini sebagai Apa namanya? Dia apa anak muda Perwakilan dari anak-anak muda Iya Millenial Dan dia jet Gen Z Kalau Mei sendiri melihatnya seperti apa? Iya suka Aku suka melihat pasangan ini gitu kan Jarang ada Baru tahun ini ya Yang pasangan wakil presiden tuh yang muda ya kan Jadi unik banget Jadi kelihatan kayak Yang satu mendukung untuk anak-anak muda Mengajak anak-anak muda Yang satu Gangnya tuh geng sosial Udah berpengalaman di bidang politik Menteri juga Bapak Prabowo Memang dari dulu Aku tuh seneng banget sama Bapak Prabowo Walaupun dia kalah dua kali Tetap aku tetap mendukung dia Sampai dia menang Oke Mbak Meriana Kan banyak yang meragukan Apa Gibran ya Karena usianya masih muda Dan minim pengalaman Gimana kalau menurut Mbak Meriana sendiri? Kalau justru menurut aku ya Ngapain kita meragukan orang yang lebih muda Justru semangat orang yang lebih muda tuh lebih tinggi Kita harus kasih support dan semangat Jangan dipikirkan bahwa dia tuh anaknya Bapak Jokowi Tapi dia kan wali kota juga kan Wali kota Solo Wali kota Solo Halamannya juga udah pasti ada Di bidang politik Enggak nol-nol banget lah gitu Berarti kami kan Prabowo ya Pendukung Gangwa Melihat di Medsos Sekarang tuh yang biasanya politik gembira Sekarang slogannya politik gembira Bapak Boso joget Gemoy Bapak gemoy Apa gemoy ya Gemoy Gemoy Di postingan tuh kan Pak gemoy Gitu kan bajunya Dibikin baju gitu kan Gemoy gitu Lucu banget Di edit-edit juga kan sama orang Kayak joget-joget gitu Jogetnya tuh Dikit doang gitu Gak terlalu over juga Jadi lucu gitu Makanya anak-anak muda tuh Banyak yang suka juga sama Pak Prabowo Artinya sudah image Pak Prabowo yang dulu kaku tegas Sekarang udah terlihat Udah kayak Merangkul semuanya gitu Merangkul kaum-kaum Anak muda Merangkul kaum Millenial juga Gitu Pokoknya Aku pas melihat Terakhir kali dia dipanggil Di mata Natsua itu Dia bilang Aku belum tenang Kalau aku Pas aku meninggal Aku ingin melihat Indonesia maju Indonesia merdeka Dengan hasil karya Indonesia sendiri Tidak Tidak Ber Apa maksudnya tuh yang ngomongnya Tidak Pihak asing Tidak Berpihak kepada Orang asing Gitu Yang Mbak Merihana Tapi tadi kan bilang Rame tuh di medsos Pak Prabowo Humanis Terus lucu ya Lucu gemoy Nah Pak Merihana optimis gak Pasangan Prabowo Gibran Bakal menang nih Aku optimis Pasti dia menang Tahun ini dia menang Aku dukung Sepenuhnya Prabowo Alin Gibran Oke Siap Mantap Doain ya Semoga Pak Prabowo menang Prabowo Berapa putaran Enggak lah Pokoknya terakhirlah Ya Siap Menang Satu putaran Asian An